Selamat datang di Youtube channelnya Kaba Unan Baga banan sabana kaba Kaba yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang Biasiswa Biasiswa merupakan sebuah bantuan finansial yang diberikan kepada seseorang untuk menunjang pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut Biasiswa di Indonesia dibagi atas dua jenis Biasiswa yaitu Biasiswa yang diberikan oleh pemerintah dan Biasiswa yang diberikan oleh instansi swasta maupun perorangan Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Biasiswa-Biasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Yang pertama adalah Bidik Misi Biasiswa Bidik Misi merupakan singkatan dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi Ditujukan untuk tamatan SMA sederajat yang memiliki kekurangan dari segi finansial namun memiliki prestasi baik di segi akademik ataupun non-akademik Program Bidik Misi ini diberikan oleh Kementerian Sedikti yang sudah bergabung menjadi Kementerian Kemendikbud Program Biasiswa Bidik Misi ini mencakup pembiayaan persemester dan uang tunjangan hidup selama kurun waktu 8 semester Biasiswa Bidik Misi ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang endak mengambil pendidikan setingkat D3, D4, dan S1 Untuk lebih lanjut bagaimana cara mendaftar Biasiswa Bidik Misi akan kita bahas di video part selanjutnya Yang kedua adalah Biasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan Biasiswa LPDP ini diperuntukkan untuk jenjang pasca sarjana dan strata 3 atau doktoral Baik di luar maupun di dalam negeri Untuk informasi lebih lanjut tentang Biasiswa LPDP dan bagaimana cara mendaftar Biasiswa ini akan kita bahas di video part selanjutnya Yang ketiga adalah Biasiswa PBSB atau Biasiswa Santri Berprestasi Biasiswa ini ditawarkan oleh Kementerian Agama kepada Santri yang mendaftar dan lulus kualifikasi Program Biasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan strata 1 atau sarjana Program Biasiswa ini hampir sama dengan program Bidik Misi Yaitu mendapatkan biaya pendidikan serta tunjangan selama 8 semester Nah, untuk program PBSB ini tidak semua perguruan tinggi di Indonesia telah menerima program ini Beberapa perguruan tinggi yang menerima program ini diantaranya adalah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, dan beberapa perguruan tinggi lainnya Untuk bagaimana mendaftar dan seperti apa syarat-syaratnya akan kita bahas di video part selanjutnya Selanjutnya, Biasiswa BU atau Biasiswa Unggulan ditawarkan oleh Kementerian Kemendik Biasiswa Unggulan memiliki beberapa jenis Biasiswa Yakni Biasiswa Dalam Negeri, Biasiswa Luar Negeri, Biasiswa Mahasiswa Asing, Biasiswa Tunjangan Kreativitas, dan Biasiswa Profesi Info yang lebih lengkap mengenai Biasiswa ini dan syarat-syarat tentang Biasiswa ini akan kita bahas di video part selanjutnya Selanjutnya adalah Biasiswa Budi atau Biasiswa Unggulan dosen Indonesia Merupakan program Biasiswa untuk dosen tetap di perguruan tinggi guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas dosen sesuai dengan kebutuhan strategis perguruan tinggi di Indonesia Program Budi ini ditawarkan oleh Kementerian Keuangan Seperti program LPDP Nah, informasi lebih lengkap tentang Biasiswa Budi ini akan kita bahas di video part selanjutnya Demikian video kali ini untuk Sobat Unan yang lagi di rumah saja Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, makan makanan bergizi, gunakan masker, dan di rumah saja Terima kasih